Bau badan selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji diungkap oleh host podcast Bocah-Bocah Kosong. Hal ini mulanya diungkap oleh Cates dan diamini oleh host lain seperti Coki Pardede. Menurut Cates, pertama kali bertemu Fuji ia terkesan dengan bau badan anak bungsu Haji Faisal itu. Pertama kali ketemu, Fuji, diulang tahun Livi, Renata, first impression kayak lihat wah orang ini wangi ya, Kayak tadi ia wangi banget, ungkap Cates seperti dikutip dari podcast Bocah-Bocah Kosong, Rabu, 18 September 2024. Ia wangi banget sumpah, wangi banget, ibalas Coki Pardede yang setuju Fuji memang begitu wangi. Lebih lanjut, Cates menyebut saat pertama kali melihat Fuji, adik Fadli Faisal itu tak memiliki aura maghrib, seperti ejekan warganet. Nggak ada maghrib-maghribnya sama sekali. Menurutku nggak ada maghrib sama sekali malahan cerah nih mukanya. Itu turcates lagi. Sebelumnya aroma tubuh Fuji juga sempat disinggung oleh YouTuber Ria Ricis. Saat itu, Ria Ricis menyebut impresi pertama saat bertemu dengan Fuji adalah soal aroma tubuh. Putri dari Haji Faisal itu disebut memiliki aroma tubuh yang wangi. Guys, waktu aku tadi pertama lihat ya, first impression, tahu nggak, wangi banget. Jkata Ria Ricis, dilansir pada minggu, 2 Juni 2024, Seperti yang kita ketahui selebgram Fuji anti-utami putri atau Fuji kehidupannya selalu menjadi sorotan. Baru-baru ini, bau badan Fuji diungkap ketika hadir menjadi bintang tamu podcast Bocah-Bocah Kosong. Bau badan Fuji disebut begitu wangi ketika orang menjumpainya. Melalui unggahan podcast Bocah-Bocah Kosong, Rabu, 18 September 2024, Salah satu di antara keempat host dalam podcast tersebut, Chates mengungkap kesan pertamanya saat bertemu Fuji. Ia memuji bahwa mantan kekasih Tarik Halilintar itu badannya sangat wangi. Pertama kali ketemu Fuji di ulang tahun Livi, Ternata, first impression kayak lihat wah orang ini wangi ya, Kayak tadi ya wangi banget, kata Chates. Selain itu, host lainnya, Choky Pardede juga ikut memuji wangi badan anak bungsu Haji Faisal itu. Ia wangi banget sumpah, wangi banget, kata Choky mengiakan. Chates pun membantah bahwa wajah Fuji memiliki aura maghrib. Gak ada maghrib-maghribnya sama sekali, ujar Chates. Menurutku gak ada maghrib sama sekali malahan cerah nih mukanya, tandasnya. Artis Fuji bakal hadir dalam sidang X-Menier yang telah menilap uangnya. Bahkan Fuji menginginkan mantan manajernya tersebut dapat dihukum maksimal. Oleh karena itulah Fuji ingin memantau jalannya persidangan X-Menier. Rencana Fuji tersebut setelah terlihat absen di acara sidang X-Manajernya, Batara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 10 September 2024. Kuasa hukum Fuji menyebut kliennya tak bisa hadir karena ada kesibukan. Fuji juga gak bisa, lagi sibuk klien kami ada acara keluarga sampai sore, tidak bisa jadi, jkata Sandi Arifin. Namun, Sandi menyebut Fuji akan hadir di persidangan guna memantau jalannya proses hukum. Jadi rencana minggu depan, kita sudah sepakat minggu depan. Sidang-sidang berikutnya akan hadir untuk melihat proses hukum yang sedang berjalan, ijelasnya. Sandi mengatakan jika. Sandi mengatakan jika.